Kugus tugas penanganan COVID-19 NTT kembali mengkonfirmasi hasil pemeriksaan sampel swab di laboratorium RSUD WZ Tewanis Kupang pada selasa sore hari ini. Dari 28 sampel swab yang diperiksa pada hari ini, seluruhnya dinyatakan negatif. Dengan demikian, selama dua hari belakangan ini, kasus COVID-19 di wilayah NTT tidak terjadi peningkatan. Hari ini semuanya negatif, berasal dari Rumah Sakit Virasakti, Rumah Sakit Soe, Rumah Sakit Ende, Rumah Sakit Yohanes, itu dari empat rumah sakit itu. Posisi secara NTT tetap seperti semula, 97 terkonfirmasi COVID-19 positif, 14 sembuh, 1 meninggal. Besok dan seterusnya akan diperiksa sampel swab yang dikirim, yang dihimpun dari pesawat di Monim yang kemarin. 28 sampel swab yang diperiksa hari ini berasal dari Rumah Sakit Virasakti Kupang, Rumah Sakit Umum Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan Rumah Sakit Umum Ende. Hingga kini jumlah kasus COVID-19 di NTT sebanyak 97 kasus. Dari jumlah tersebut, 12 pasien dinyatakan sembuh dan 1 orang meninggal dunia, sedangkan sisanya sedang dirawat di Rumah Sakit. Tim Liputan, Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur